Oke, people with the spirit of learning Pada video kali ini kita akan membahas tentang Inheritance atau anak dari kelas Jadi, sebagai contoh disini mungkin bisa kita Comment dulu agar tidak dijalankan Begitu kita simpan tidak terjadi apa-apa ya Oke, nah disini kita akan coba buat Sebuah kelas baru yang Anak dari kelas siswa Jadi seperti ini Kelas, misalnya kita langganan ya Langganan Oke, nah langganan extend Dari siswa Nah, seperti ini ya Lalu sama kita bikin constructor Dan kita mungkin ingin menggunakan Username Dan juga disini jenis paketnya ya Mungkin disini paket Oke, seperti itu Nah, lalu disini kita ambil Paketnya ya Jadi, dis paket Sama dengan paket Well, dikarenakan kita juga membutuhkan Username dari Kelas siswa ini Selama kita menggunakan Extense Sorry, extense Kita disini akan menggunakan Fungsi super Jadi super itu akan mengambil dari Parent atau orang tuanya Yaitu adalah username Oke, seperti ini ya Nah, kita akan membuat satu function Dimana kita akan Mengetahui Bahwa username ini Dari kelas siswa Telah bergabung di paket apa Ada paket langganan Paket premium Atau gratis ya Kalau ini kan tadi gabung kelasnya ya Sekarang kita ingin gabung paketnya Sebagai contoh disini Misalnya paket ya Paket Nah, disini kita kasih Console log Ups, console log Oke, jadi kita akan Memberitahu kepada Browser kita Bahwa username Yang dari siswa ini Telah langganan paket Dari paket yang Akan kita tentukan nantinya Sebelumnya disini Akan kita berikan spasi Seperti ini Oke, agar ada spasi ya Lalu kita akan memanggil Functionnya Jadi disini Di bawah Disini Seperti biasa Sebelumnya kita juga Sudah menambahkan seperti ini ya Cuman ini functionnya itu Tambah langganan New langganan Ini username yang akan kita tambahkan Kedalam premium Lalu tambah langganan paket Oke Ketika kita refresh Disini ada error Kenapa? Ternyata setelah saya telusuri Nama parameter ini Tidak boleh sama dengan function Karena nanti akan Akan dianggap sama Jadi mungkin disini Gabung paket aja ya Nah disini gabung paket Kita simpan Nah ini baru HiBewaStudio Telah langganan Paket premium Ya Jadi Gunanya adalah Kita bisa menggunakan Username ini Tanpa harus mendeklar lagi Nah kita cuma Hanya perlu mengambil dari Kelas siswa Dan disini kita gunakan lagi Menggunakan super username Oke Dan begitu kita menggunakan Inheritance Atau extend Seperti ini Kita dapat menggunakan Function yang ada Di dalam siswa Jadi yang siswa ini Kita tidak perlu Tambahkan function lagi Atau kita Gabung Kita simpan Nah BewaStudio Telah bergabung Pada kelas Undenfinite Baik Mungkin kalian berpikir Kenapa ini bisa Undenfinite Karena Di bagian langganan ini Kita tidak memiliki Yang namanya itu adalah Dis Nama kelas Dan sedangkan Di siswa ini Sedangkan disini Kita menggunakan Function gabung Yang artinya Ini fungsinya Usernamenya masih masuk Disini Usernamenya Dan juga Disini Tidak tersedia Nama kelas Oke Hanya Langganan Tapi ketika kita Menggunakan gabung paket Karena disini ada Username Dan juga paket Jadi ini cukup ya Lengkap ya Nah disini kita Tambahkan gabung paket Maka ini akan berhasil Tapi sedangkan kita Tambahkan Gabung Usernamenya masih terbaca Tapi kita tidak dapat Membaca Nama kelas Oke Dan kesimpulannya Ketika kita Menggunakan Inheritance ini Kita dapat menggunakan Fitur apa saja Yang ada disini Oke Sebagai contoh Saya akan membuat Function baru Datanya static aja ya Jadi di static ini Hitung Member Nah seperti ini Lalu kita kasih Console lock Tersedia 100 member Oke Nah Begitu kita Coba panggil Disini Maka itu Tidak akan Terbaca Karena ini Bukan adalah Karena ini Bukan suatu Function Tapi begitu Saya ganti Staticnya Saya hapus Dan tersedia 100 member Oke Jadi intinya Seperti itu Selama kita Meng-extend Dari siswa Kita dapat Menggunakan Semua function Yang tersedia Pada siswa Tapi perlu Dipartikan lagi Seperti pada Nama kelas ini Kita tidak memiliki Properti Nama kelas Di bagian Langganan ini Jadi Tidak dapat kita Akses Baik Semoga Bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton